Haleluya Shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program renungan harian wanita hebat, dimana melalui program renungan harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program renungan harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan harian ini, dan saudara rindu memberkati, Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapak yang baik, kau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janjimu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di sorga berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini sedara. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali sedara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus memeroses sedara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan, yang akan mengalami janji dan rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan sedara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini sedara adalah dari Masmur Pasang 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dimana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini sedara adalah topik tentang wanita hebat yang siap diproses oleh Tuhan. Berbicara tentang rancangan Tuhan, berbicara tentang masa depan yang lebih baik, berbicara tentang perkara-perkara besar, keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu butuh proses sedara. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dicapai tanpa melalui proses. Sesuatu yang dicapai tanpa melalui proses itu biasanya malah menimbulkan masalah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang baik yang bisa kita capai di depan, semuanya itu harus melalui proses. Proses itulah yang membuat apa yang kita capai itu menjadi bernilai. Sedara mau menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil, proseslah yang akan membuat keberhasilan sedara bernilai. Sedara ingin menjadi wanita-wanita hebat yang tangguh, yang diberkati, proseslah yang akan membuat sedara apapun yang sedara capai di depan itu menjadi sesuatu yang bernilai. Itu artinya sedara, tidak ada jalan lain. Kita harus siap di proses, sedara harus siap di proses. Nah itu yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini sedara. Bagaimana kita menjalani proses, bagaimana sedara siap menjalani proses, apa buktinya sedara sedang menjalani proses dan tetap siap menjalani proses sampai sedara mencapai keberhasilan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya kepada setiap sedara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada setiap sedara. Masmur 13 ayat 1-6 demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Puji Tuhan sedara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Masmur dari Daud. Dimana di dalam Masmurnya ini, Daud mengungkapkan satu situasi dalam hidupnya. Dimana dia merasakan bahwa dia tidak dipedulikan. Dia merasakan bahwa sepertinya Tuhan itu tidak menjawab dia. Sampai-sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Sedara dia telah mengalami satu keadaan yang berkepanjang. Situasi sulit yang berkepanjang. Ditindih masalah persoalan yang berkepanjang. Dan dia merasa Tuhan itu tidak peduli karena sudah sekian lama waktunya dia mengalami itu. Tapi Tuhan belum juga menjawab. Sedara mungkin saat ini sedara juga ada yang mengalami situasi demikian. Sekian waktu lamanya sedara mengalami satu masalah dan persoalan. Tetapi tidak ada jalan keluar, tidak kunjung datang solusi ke dalam kehidupan sedara. Sehingga mungkin berbicara di hati sedara berapa lama lagi. Sampai kapan, sampai kapan. Lalu kemudian dalam situasi demikian. Daud berkata di ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku. Artinya sedara dia masih berseru kepada Tuhan. Artinya dia masih menantikan. Dia masih menantikan kapan. Sekalipun dia tidak tahu sampai kapan dia harus menanggung beban. Sampai kapan dia harus menanggung derita. Sampai kapan beban yang dia pikul harus dia terus pikul sedara. Tetapi dia masih berseru. Dia masih berseru sedara. Jadi sekalipun Allah tidak menjawab, dia masih berseru sedara. Dan itu juga yang harusnya kita lakukan saat ini. Karena sebenarnya kenapa Tuhan belum menjawab? Jawabannya proses. Sekali lagi kenapa belum menjawab? Kenapa Tuhan belum melakukan pejisan? Kenapa Tuhan belum melakukan perkara besar? Jawabannya proses. Tuhan mengizinkan kita mengalami proses. Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi di mana di sana kita akan diproses menjadi lebih baik. Di sana kita akan diproses untuk kita semakin memahami Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Dan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi sedara, kita seringkali diproses oleh Tuhan. Karena sebenarnya memang bagi Tuhan proses lebih berharga, lebih penting daripada hasil. Kalau bicara tentang hasil, apa yang Tuhan tidak sanggup buat? Apa saja dia sanggup buat? Kalau hari ini dia berkata berubah, semua berubah. Kalau detik ini dia berkata berhasil, kita akan berhasil. Tetapi kalau kita berhasil tanpa memiliki karakter, tanpa memiliki sikap, pola pikir, dan sebagainya yang baik. Maka tidak ada gunanya. Bagi Tuhan karakter kita, pemahaman kita, pengenalan kita akan dia. Yang kita peroleh melalui satu proses itu jauh lebih berharga. Daripada kita mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, dan sebagainya. Karena bagi Tuhan itu kecil, proses itulah yang harus kita jalani. Dan harus kita hadapi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu sebabnya saudara, kenapa seringkali Tuhan izinkan sekian waktu lamanya kita menghadapi satu masalah, satu persoalan, doa kita belum dijawab. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin kita menjalani satu proses untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya rindu saat ini ingatkan diri saudara. Katakan tepuk dada saudara katakan bahwa Tuhan mau aku menjalani proses. Tuhan mau aku menjalani proses dalam hidupku. Tuhan mau setiap saudara menjalani proses di dalam kehidupan saudara. Nah sekarang yang saya ingin kita renungkan selanjutnya adalah ketika Tuhan memperhadapkan kita kepada satu proses. Apa yang harus kita lakukan? Nah kita akan belajar lagi saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud yang dia ungkapkan melalui masmurnya ini. Ketika Tuhan mengizinkan dia menjalani satu proses yang panjang. Apa yang dia lakukan dalam proses itu? Setelah di ayat satu sampai ayat yang kelima dia mengungkapkan proses yang dia hadapi di dalam Tuhan. Apa yang dia alami dalam Tuhan. Ayat yang keenam dia berkata tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi saudara, dalam proses yang dia alami yang dilakukan oleh Daud sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena di dalam proses yang dia alami dia berkata di ayat 6 tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi dalam proses itu saudara, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kasih setiaannya bagi dia. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak melupakan dia. Tetapi dia berkata kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun tadi di atas dia berkata berapa lama lagi, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi. Tetapi pada akhirnya sekalipun dia sudah menanti begitu lama sekalipun ada kejenuhan dalam penantian itu. Tetapi yang luar biasa sedangnya dia berkata tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Dalam semua proses itu dia tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Dia tetap percaya akan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun proses yang saudara jalani dalam kehidupan saudara, seberat apapun itu, selama apapun itu, kalau saudara rindu melihat perkara-perkara besar ke depan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa dia Allah yang akan menyatakan kasih setiaannya kepada saudara. Dia Allah yang akan mempedulikan saudara. Sekalipun hari ini belum terlihat, campur tangan Tuhan tetaplah percaya. Karena akan tiba waktunya saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadi percayalah bahwa Tuhan tetap akan menyatakan kasih setiaannya. Jalani proses itu dalam iman, jalani proses itu dalam keyakinan. Kemudian yang kedua saudara, dia berkata masih dia enam tetapi aku kepada kasih setiaanmu aku percaya. Lalu kedua dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Ditegaskan juga saudara bahwa dia bersuka cita. Dia bersorak karena penyelamatan Tuhan. Baik penyelamatan yang sudah pernah dia alami. Baik penyelamatan yang masih dalam iman. Tetapi dia berkata bahwa hatiku bersorak-sorak. Jadi dia bersuka cita karena ada Tuhan yang akan menolong dia. Ada Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Ada Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupannya. Wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Kalau saudara rindu melihat perkara-perkara yang besar, saudara harus mampu menghadapi semua prosesnya dengan bersuka cita dalam Tuhan. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Dan saudara kemudian menjalani hidup saudara dengan bersuka cita. Ada suka cita Tuhan yang memenuhi kehidupan saudara. Itu bedanya saudara. Wanita hebat dengan wanita yang lemah. Dimana wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adalah wanita-wanita yang sekalipun berat beban. Sekalipun proses begitu panjang. Dia tetap mampu tersenyum. Dia tetap mampu bersuka cita. Malah dia bisa memberi motivasi kepada orang lain. Itulah wanita-wanita hebat yang siap menjalani prosesnya. Dan akan mengalami perkara besar dalam hidupnya. Lalu kemudian yang ketiga saudara. Dia berkata aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Sedara dia berkata aku mau menyanyi untuk Tuhan. Mau memuji Tuhan. Mau mengagumkan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan. Wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang siap menjalani prosesnya adalah. Orang-orang yang tetap mampu memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan sekalipun berat proses yang harus dia jalani. Jadi saat ini sedara. Mari kita jalani semua prosesnya. Mari kita jalani semua prosesnya. Mari tetap bersuka cinta dalam Tuhan. Puji Tuhan sedara kita sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Jadilah wanita-wanita hebat yang siap menjalani semua proses yang sedara hadapi dalam hidup sedara. Dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dengan tetap bersuka cinta dalam Tuhan. Dengan tetap memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan sedara. Ketika sedara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sedara. Saya rindu berdoa bagi setiap sedara. Terima kasih Bapak di sorgian. Saat ini kami bersyukur buat firmanmu yang telah kami renungkan. Dimana bahwa dalam hidup ini seringkali kau mengizinkan kami menjalani satu proses. Tetapi proses kami tahu itu akan menghasilkan sesuatu yang besar di depan sana. Dan kami tahu hari ini setelah kami belajar firmanmu. Bahwa sekalipun hari ini kami harus menghadapi proses. Kami akan hadapi dengan iman. Kami hadapi dengan sukacita. Kami akan hadapi dengan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorgian. Kami bersyukur buat firmanmu. Kami mau terapkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anakmu ini. Wanita-wanita hebat ini dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka. Biarlah saat ini engkau tetap campur tangan di tengah kami ya Tuhan. Kami akan berdoa bersama. Nyatakan kuasa melitera kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini. Telah memberkati sedara, membangkitkan iman sedara, dan membaharui sedara. Untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan sedara. Puji Tuhan sedara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap sedara. Bagi segala pergumulan-pergumulan hidup sedara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang sedara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasihnya, atas kesempatan yang dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anakmu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak yang baik dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hambakan menopang anak-anakmu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami dan engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hambakan menopang anak-anakmu di dalam doa. Bapak yang baik saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka. Wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup Tuhan yang tolong. Berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah. Berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik. Menjadi penolong bagi suami. Sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka. Berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anakmu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat. Yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapak. Dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong. Menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan. Untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan. Untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan. Supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firmanmu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan. Dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik saat ini. Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Baik mereka yang masih single. Baik mereka yang sudah berkeluarga. Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengenal mereka. Dan engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus. Campur tanganmu dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga. Tuhan juga yang menolong anak-anakmu ini. Dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami. Di tengah keluarga. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ini yang adalah orang tua. Dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya. Berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini. Untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik. Menjadi saksi. Menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena ada ibu mereka yang mendidik mereka. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik. Jika ada wanita-wanita hebat ini. Yang mempunyai masalah dengan suaminya. Dimana suaminya menjadi pergumulan. Karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang. Dan istri-istri begitu tersiksa. Bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian. Tuhan tolong anak-anakmu Bapak. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi. Sehingga ekonomi mereka hancur. Dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minuman-minuman keras dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan dalam nama Yesus. Terikat dengan perjinahan dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini. Jamah mereka Bapak. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat. Dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka biar Tuhan jamah. Dan ubahkan ya Tuhan sehingga suami mereka bertobat. Berkati anak-anakmu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya. Sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat. Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapak yang baik saat ini Tuhan. Hamba berdoa. Jadikan keluarga-keluarga anak-anakmu ini. Menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang penuh dengan damai, sejahtera, berkati. Jamah semua ya Tuhan anggota keluarga mereka. Semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anakmu ini sebagai istri di tengah keluarga. Mereka berperan sebagai istri. Sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam. Yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan. Cinta Tuhan mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka. Untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ini. Menjadi keluarga yang penuh damai, sejahtera Tuhan. Menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan saat ini Bapak. Hamba berdoa. Jika ada anak-anakmu yang masih bekerja. Baik mereka yang masih single. Mereka sedang meniti karir mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Berkati anak-anakmu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sedap sebagai pegawai. Apakah mereka sebagai PNS. Apakah mereka sebagai honorer. Atau apapun yang menjadi peran mereka. Pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Memberkati anak-anakmu ini. Dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW. Merantau ke luar negeri sana untuk bekerja. Mencari nafkah. Tuhan tolong. Tuhan tolong anak-anakmu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anakmu ini yang ibu rumah tangga. Tetapi juga sebagai wanita karir. Untuk menolong menopang ekonomi keluarga. Tolong anak-anakmu ini Tuhan. Tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam kehidupan anak-anakmu. Yang berperan sebagai wanita karir juga. Dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai mereka. Untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik hamba berdua bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin. Karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan. Kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anakmu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan campur tangan. Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anakmu. Saat ini Tuhan. Hamba berdua bagi masa depan anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini. Masih single. Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir. Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik saat ini hamba juga berdua. Bagi anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit-penyakit. Tuhan hamba memohon di hadapanmu. Kalau dulu engkau menyembuhkan. Hari ini pun engkau masih menyembuhkan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik. Ulurkan tanganmu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Sedara. Angkat tangan kanan sedara kepada Tuhan. Dan taruh tangan kiri sedara di bagian tubuh sedara yang sakit. Saya mau berdoa bagi sedara yang sakit. Bapak yang baik. Saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan nyatakan mujizatmu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Nyatakan mujizatmu. Nyatakan kuasamu. Kerjakan kesembuhan. Bagi anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Bapak di sorga saat ini Tuhan. Jika ada pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang tidak ada orang yang tahu. Hanya mereka yang tahu. Tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya lururkan tanganmu berkati anak-anakmu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hamba juga berdoa. Bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Anak-anakmu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada. Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dan kami percaya engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Puji Tuhan sedara. Saya percaya setelah sedara mendengarkan firman Tuhan dan setelah sedara didoakan. Hari ini iman sedara dibangkitkan. Sedara disegarkan dan sedara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari sedara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan sedara. Kalau sedara rindu berlangganan dengan channel ini. Maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga. Tanda locengnya. Kalau sedara merasa diberkati melalui channel renungan ini sedara. Dan sedara rindu memberkati. Sedara butuh informasi lebih lanjut. Silahkan lihat di kolom deskripsi video ini sedara. Puji Tuhan sedara. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sedara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Penuh pengorbanan.